Intro Ini ya, masih tertinggal Kurang kira-kira Qur'annya, kurang sedekahnya, kurang cari ilmunya, kurang berulalidennya, kurang senyumnya Saatnya 10 hari terakhir di hadapan kita Nanti malam kita masuk malam 20 Ramadhan Mulai kita tingkatkan, kita kejar perjalanan manusia Ya, kita ini manusia kan, kita manusia Tapi kita lupa perjalanan kita ini Kita merasa kita ini warga bumi Kita merasa kita ini tinggal di sini Kita merasa inilah rumah kita Inilah rumah kita, kita merasa seperti itu Apakah seperti itu sebenarnya? Tidak, tidak seperti itu Betul, memang fisik kita ini, jasmani kita dibentuk oleh Allah SWT Dengan beberapa bahan, diantaranya diambilkan tanah liat yang berasal dari bumi Kemudian diproses di langit Ya, proses di alam sana Sementara roh kita berasal dari alam yang mulia, alam yang tinggi Alam roh Kita dulu pernah tinggal di surga Kita berada di sulbi Nabi Adam Kita tinggal di sana Nah, kemudian kita pindah dari satu sulbi ke sulbi yang lain Sampai akhirnya kita terlahirkan sebagai manusia di muka bumi Nah, ini buminya adalah persinggahan kita Persinggahan sementara Singkat Ya, bukan sama lamanya, singkat Dan itu pun kita saksikan, itu pun kita lihat Perjantian yang datang dan pergi Datang, pergi Landing, take off Landing, take off Kita melihat seperti itu Setiap hari Setiap saat Setiap detik Ada yang datang dan ada yang pergi Ada yang lahir Ada yang meninggalkan dunia Maka dikatakan meninggal dunia Ada yang lahir Ada yang meninggalkan dunia ini Menuju mana? Alam barzah Alam selanjutnya Alam transit Ya, alam transit Menuju persidangan Nanti kalau sudah disidang Baru nanti ditentukan surga atau neraka Dan semoga kita semua Selamat dari segala bentuk seksa Dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Ikhwani rahim wa kumullah Nah, di tempat persinggahan ini Sebelum kita ke alam barzah Nikmatnya di barzah Sengsaranya di barzah Nikmatnya di mahsyar Sengsaranya di mahsyar Nikmatnya di surga Atau na'ubu Bila mintalik Sengsaranya di neraka Maka sedikit banyak Bergantung pada Bagaimana kita mengelola Hidup kita di tempat Singgah kita ini Di muka bumi Kita di bumi ini Seperti Musafir lalu Berhenti di halte Untuk menunggu Bis yang menjemputnya Berhenti di stasiun Untuk menunggu kereta Yang akan membawanya Berhenti di bandara Menunggu pesawat Yang akan membawanya terbang Berhenti di dunia Menunggu Israel Yang akan menghantarkannya Ke alam selanjutnya Demi masa Sungguh manusia Dalam keadaan merugi Itu Allah yang menyatakan Rugi manusia Kecuali Kecuali orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Selalu nyambung Iman amal soleh Kalau saya Sering ngomong itu Dalam baris berbaris Maka seakan siap Gerak gitu Gak cuman siap Ada siap ada gerak Ada iman Ada amal soleh Makanya Iman Itu harus ditindaklanjuti Dengan kerja nyata Percaya Itu harus dibuktikan Dengan praktek Dalam kehidupan Sehari-hari Percaya ada seksa Hindari maksiat Juhi maksiat Percaya ada surga Kejar Lakukan amal soleh Sebanyak mungkin Itulah Maknanya Kalau kita Percaya Kita beriman Kepada Allah Kepada hari akhir Ya beriman Kepada surga Ngeraga Beriman kepada semua Rasul Beriman kepada Baginda Muhammad Beriman kepada Takdir Ya kalau kita Mu'min Ya kita amal soleh Nah ini sekarang Ini kawan-kawan Saya lagi Beramal soleh Saya lagi beramal Soleh Amal solehnya Ramadan Ini Meratakan bangunan Yang kita Beli secara Hutang Selama satu tahun Tanah ini Kita beli hutang Selama satu tahun Doakan kita Kami bisa Mengunaskannya Bersama Antum semua Insya Allah Bisa melunaskannya Tiap bulan Untuk melunaskan Tanah Dan untuk Membangunnya Menjadi Aula Menjadi ruang Untuk belajar Mengajar Dan beberapa Fungsi lainnya Maka Kami sedikitnya Harus menyediakan Dana Setiap bulan 500 juta Itu paling sedikit Ya Setiap bulan Paling sedikit 500 juta Nah Kawan-kawan saya Bagiannya begini Bang Alladzina amanu Wa ambil sulihat Ngapain kawan-kawan Saya mau Ramadhan-Ramadhan Gak dibayar Gak digaji Mau Pukul-pukul Lelah-lelah Mau seperti itu Karena Iman Percaya Setiap pukulannya Insya Allah Menghasilkan Jannah Setiap pukulannya Mengangkat Derajat Setiap Dung Ya Nah Setiap langkahnya Itu menghasilkan Pangkat Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Iman ini mendorong tubuh Untuk amal soleh Nah Kenapa saya Sibuk Ceramah disana Ceramah disini Mengajar disana Mengajar disini Ya Dan mengelola semua ini Karena saya percaya Disini cuma sebentar Terus saya akan tinggal Sama lamanya Di alam sana Makanya saya mau Mulai sekarang Ngirimin ini Ngirimin batu bata Ya Ngirimin Semen Ke sana Ke alam sana Agar dibangunkan Istana disana Dibangunkan Sesuatu yang Menyenangkan Untuk saya tinggalin nanti Disana Prosesnya semua disini Ya prosesnya semua Disini Kawan-kawan saya Yang punya kelebihan harta Kenapa mau Sudakoh disana Sudakoh disini Infak disana Infak disini Karena percaya Semua yang dikirimkan Itulah Yang sebetulnya dimiliki Yang dikirimkan Itulah Yang akan Ditempati Disana Sementara yang masih Tersisa disini Ya dinikmatin disini Ya dinikmatin disini Untuk yang halal Untuk yang enak Tinggal kita pilih Mana yang lebih banyak Kita nikmatin Kita mau menikmati Yang sebentar ini Atau akan menikmati Yang selama-lamanya Orang yang cerdas adalah Rabbana adina bin dunia Hasenatam Wafil akhirat Hasenatam Wafina Aga benar Ya Allah Beri kami Di dunia kebaikan Beri kami Di akhirat kebaikan Dan lindungi kami Dari seksa api Neraka Jadi dunia yang senang Halalan Halal yang baik Yang sehat Yang selamat Menikmati dunia ini Dengan cara-cara Yang dibenarkan Dan diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Sehingga Kenikmatannya Kenikmatannya Membawa kebahagiaan Kenikmatannya Nyambung terus Na'imil jannah Kenikmatannya Nyambung dengan Kenikmatan Surga Karena itu Ikhwani rahimahumullah Gak ada kata lelah Untuk orang yang beriman Kalau kamu sudah selesai Melakukan satu amal ibadah Fansop Berdiri Lakukan amal ibadah berikutnya Terus Bergerak Keep moving Seperti matahari Yang tak pernah lelah Bersinar Seperti Bumi yang tak pernah Lelah Untuk berputar Seperti udara Yang tak pernah lelah Untuk bergerak Maka Seperti itulah Seharusnya kita Tak pernah lelah Untuk Kalau kalian berbuat baik Itu untuk diri kalian sendiri Tak pernah Kena lelah Untuk beramal Untuk kepentingan kita sendiri Hakikatnya Kalau orang berbuat baik Ya berasanya kebaikan Dan kebaikan itu untuk kita sendiri Bukan untuk orang lain Kita Mungkin merasa Kita ngasih senyum Sama orang Enggak Kita lagi Mengasih senyum Tapi benefitnya itu Kembali ke kita sendiri Saat kita beri senyum Pada orang lain Kita lagi sedekah Dan itu semua catatan Yang gak akan hilang Di kanan ada mencatat Di kiri ada mencatat Dan Allah Maha melihat Ya Allah Maha melihat Sistemnya Allah ini Begitu Detil Begitu luar Luar biasa Ikhwanir Rahimah Karena itu Di penghujung Ramadhan ini Mari kita tingkatkan Amal soleh kita Kita kejar Ketertinggalan kita Selama 19 hari ini ya Masih tertinggal Kurang kiratul Qur'annya Kurang sedekahnya Kurang cari ilmunya Kurang berulalidenya Kurang senyumnya Saatnya 10 hari terakhir Di hadapan kita Nanti malam kita masuk Malam 20 Ramadhan Mulai kita tingkatkan Kita kejar Kita kejar Ketertinggalan kita